Jadi mungkin buat anak-anak muda ya Yang ada di Ponorogo khususnya Ponorogo butuh kalian Itu yang pasti Jadi hari ini Yang bisa membangun Gak usah bilang wah ini tugasnya pemerintah Wah ini tugasnya siapa Tapi bagi saya Ini tanah kelahiranmu dan di tanah kelahiran ini Kamu di Sajak tokoh filsafat Pinggir jalan Aku mengenal eksistensialisme Dari John Paul Satre Yang menyempurnakan Kalimat para pemuka idealisme Yunani Aku mengenal dekonstruksi kebenaran Dari Jeques Derrida Yang tak kunjung habis teorinya Aku mengenal dominasi Dari Karl Marx Yang merevisi kalimat berbahayanya sendiri Aku mengenal tanda-tanda Dari The Saussures Pierce Barthes Dan Rifater Yang terus saja berganti penanda Aku mengenal hegemoni Dari Antonio Gramsci Yang masih terus berdepat mengenai keyakinan budayanya Aku mengenal intertekstual Dari Julia Kristeva Yang menyadarkan Bahwa tak ada kemurnian di dunia Aku mengenal nihilisme Dari Friedrich Nietzsche Yang karenanya Membuat kita berpikir ulang mengenai keyakinan Aku mengenal diriku Dari seorang gelandangan pinggir jalan Yang dengan ringan berkata Jaga diri baik-baik ya mas Karena Tuhan ingin kamu memainkan peran Sampai alurnya tuntas di ujung cerita Ponorogo Maret 2024 Mas Agra Selamat datang mas Bagus banget mas Wisinya Ya seperti itulah Baru bikin juga Yang diruntut dari yang atas sampai bawah Artinya Mengenal banget saya dengarkan lagu tadi Ya karena apa ya Kadang kita terlalu jauh melihat dunia Belajar dari teori mana 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 Tapi kita jarang mengenal diri kita sendiri Iya mas Yang sedangkan diri kita sendiri itu menjadi Tokoh utama dalam hidup kita sendiri juga mas Ya benar kayak gitu sih Ya Ya oke Gimana mas Sehat Ya kabarnya Alhamdulillah Kemarin aku kan Dulu waktu mungkin pernikahnya mas Agra itu Viral ya kemarin mas Waktu di proklamasi Di mana lapangan Di lapangan timbak tajuk Kok seestetik gitu mas Itu motivasinya apa itu Oh Motivasinya apa ya Karena Ya Doa terbesar adalah karena pernikahan itu kan cuma satu kali seumur hidup Kayak gitu kan Betul Jadi saya ingin-ingin Sesuatu hal yang tentunya spesial Memorable Terus Ya pengen berbeda aja sih Sama Bahwasannya pernikahan itu kan sesuatu hal yang sakral ya Dan Begitu pula dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia itu kan juga Sakral Makanya saya ingin-ingin Mencoba Menciptakan kesakralan itu Bahwasannya Pernikahan itu memang setelah kita berjuang Lama Untuk-untuk mencapai kematangan Sampai titik Oke aku siap menikah Kayak gitu kan Itu perjuangannya kan berat kan Sampai akhirnya kita Oke Aku mau nikah nih Dan proklamasi itu Untuk menuju suatu kehidupan baru Meskipun Kita tahu Indonesia sudah merdeka Kayak gitu kan Meskipun sampai saat ini Rasanya kan tetap berat aja gitu Sebagai bangsa Indonesia Kayak gitu kan Gini-gini aja Sama kayak misalkan pernikahan Karena cobaan itu gak pernah ada habisnya Jadi Suatu konsep kemerdekaan yang saya Saya akini itu Bahwasannya Memang kita bisa Merasakan untuk menjadi lebih Manusiawi dari sebelumnya Kayak gitu aja sih Karena kita berpikir bukan tentang diri kita sendiri lagi aja Tapi Kita berpikir juga tentang Ya istri Ya anak Ya keluarga Ya orang-orang yang terdekat dengan kita Akhirnya kan kayak gitu sih Itu berarti memang Sudah Di konsep lama banget Mas Pernikahan kemarin Kalau konsepnya lama banget Sepertinya enggak Karena kebetulan Karena kebetulan juga Teman-teman saya kan Kebanyakan memang di bidang kesenian Kayak gitu kan Terus saya sendiri Basisnya adalah teater Kayak gitu Jadi bagaimana Dari Dari kapan Dari SMP saya itu SMP kelas 3 itu Saya udah siaran radio dulu Siaran radio SMP kelas 3 Jadi Seolah-olah Di pikiran saya memang Ya berkesenian Terus Hal-hal seperti ini itu Bukan lagi hobi Tapi sudah Sudah menjadi kehidupan Sudah mencintai Ini Profesi ini Di dalam hal Hal kreatif Apa Yang paling dekat lah Hal yang Teater Ya teater Banyak sih Jadi kayak misalkan Yang intinya kesenian Sudah menjadi Part of my life lah Kayak gitu Siap mas Sampai pernah Baca puisi di Jalan Hustok Raminoto ya mas Ya Gimana itu mas Itu cukup menarik ya Ya Jadi Sebelum Pandemi itu kan 2020 ya Saya kan itu Mulai Mulai Baca puisi itu kan 2021 Nah Jadi kayak gini Ingat peraturan bahwasannya Tidak boleh Menciptakan kerumunan kan Ya Nah Jadi Dasarnya sebenarnya itu Sedangkan kalau Bicara masalah teater Seni pertunjukan Itu kan harus ada penontonnya Betul Bukan kayak film yang bisa Dinonton di rumah Tapi harus dipanggung pertunjukan Sudah selama 2020 2021 Itu kita gak pernah Ada panggung Bahkan saya Ya itu 2020 Itu harusnya ada Apa Hatedu itu ada Pintas keliling Bersama teater kaki langit Terus ada Pemintasan juga Bersama kamar teater Terus ada beberapa Film juga Itu semuanya cancel Gagal semua Gagal semua Gak bisa Gak bisa main semuanya Karena kita dilarang Membuat kerumunan kan Nah Waktu itu Ini adalah sebuah Kritisasi ya Kritik lah Kritik Kritik saya Karena Di Ponorogo Tanpa saya menciptakan kerumunan Karena disana itu Waktu itu Hosukan masih jalan baru ya Maksudnya si Anyar Masih grass Fresh Itu sudah rame Saya gak perlu menciptakan kerumunan Tapi sudah ada kerumunan disitu Makanya akhirnya saya Oke Saya gak akan menciptakan kerumunan Tapi saya manggung Menghampiri kerumunan Gimana nih Jadi kalau misalnya Mau nyalahkan saya Saya gak bikin kerumunan Ini sudah ada kerumunan Dan saya mendatangi kerumunan Tapi itu memang Di konsep Perform gitu mas Atau Iya saya konsepnya memang perform Sekaligus menyuarakan Jadi setiap selesai Ngamen Itu saya akan bilang Bahwasannya Mohon doanya Agar pandemi ini Segera selesai Karena Seniman pertunjukan Seperti kami Seperti saya Pelaku-pelaku seni pertunjukan ini Kami susah mencari makan Dan tidak bisa Untuk Manggung Karena dilarang Untuk menciptakan kerumunan Jadi kami mohon doanya Mari kita saling support Untuk Bisa mengembalikan Seperti semua Terus Kalau yang Yang Anti mainstream lagi Mungkin mas ya Kabarnya juga pernah di Kuburan Membaca puisi Atau Itu teater sih sebenarnya Itu juga Judulnya Di youtube ada sih Judulnya itu Pandemi Paranoid 19 Itu pandemi juga Pandemi juga Jadi Mengangkat Mengenai Ya paranoidnya Paranoidnya Pandemi waktu itu Itu masih malah Justru awal-awal Pandemi banget Awal-awal pandemi banget Terus ada Orang Madura Namanya Mas Anwari Dia itu punya Sanggar teater Di Di Malang Ya Namanya Krama Teatra Datang Datang ke Komunitas kita Yang ada di Surabaya Untuk Ayo kita Kolaborasi Mengangkat Pandemi ini Karena Ini salah satu Ancaman bagi Industri kita Yang harus Ke kerumunan Kan kayak gitu Makanya Isi Pemintasannya itu Mulai dari tempat Yang paling rame Jadi saya Berteater itu Di tengah pasar Di tengah pasar Merespon Perdagang pasar Dan Apa namanya Pembeli-pembeli Yang ada di pasar Lalu Di Warung Kopi Di Kontrakan Ketika Isolasi lah Rasanya isolasi Sampai di Kuburan Kayak gitu Jadi Merespon Bagaimana Menakutkannya Pandemi ini Sebenernya Seperti itu sih Itu sutradaranya Dari Orang Madura Namanya Mas Anwari Kayak gitu Ya yang saya lihat Dari tiga informasi Ini kan Anti mainstream Semua ini Berarti memang Secara Kehidupan Sudah menyatu Dengan seni Ya mas Ya Kecintaan saya Ke arah sana Memang Tinggi Kayak gitu sih Faktornya apa mas Kalau boleh tahu Apa ya Motivasinya Mungkin Saya juga Kalau misalkan Dibilang motivasinya Apa Kalau misalkan Berkesenian Kayak gitu kan Mungkin Saya kecil Itu Juga Sudah Suka Terhadap Hal-hal Kesenian Kayak gitu Jadi Kalau motivasinya Apa Kurang tahu juga Kalau diri saya sendiri Cuma Cuma Alasan-alasan Yang paling mendasar Cinta itu tadi Suka untuk melakukan Itu Tidak ada Alasan Untuk melakukan Melakukan Suatu Pengkaryaan Atau Berkesenian Itu Tidak ada Paksaan Dan Ya selalu Suka Selalu Seneng Entah Apapun Keseniannya Menikmati Kayak gitu Seperti itu Sangat Menikmati Sekali Menikmati Menikmati Kesenian Itu tadi Karena Apa ya Pola pikirnya Akhirnya Saya kan belajar Mengenai Kesenian Bahwasannya Kesenian itu Bukan hanya Mengenai Keindahan Atau estetika Tapi juga Mengenai Makna Kita bicara Masalah Etika Kita bicara Masalah Budaya Dan kita Belajar Banyak Hal Kayak Gini Misalkan Film itu Kan tidak Pernah Ada Batasan Film tidak Selalu Membahas Mengenai Film Atau Keseniannya Tapi Oke Film Tentang Politik Film Tentang Suatu Sejarah Film Tentang Akhirnya Kita Belajar Sejarah Juga Kita Belajar Politik Juga Kita Belajar Ekonomi Masyarakat Sosial Dan sebagainya Jadi Kegemaran Belajar Itu tadi Yang akhirnya Membuat saya Suka terhadap Kesenian Karena membuka Sudut pandang saya Terhadap Segala hal Yang ada Kayak gitu Jadi tidak Hanya Mengenai Keindahan Atau estetika Itu tadi Sangat Menjadi Motivasi Banget Ini Bagi teman-teman Kayak gitu Jadi memang Ya namanya Kesenian Itu Buat saya Adalah Bukan Selesai Di Hal-hal Yang Oh ini Bagus Oh ini Indah Selesai Bukan Tapi Mengenai Apa yang Bisa kita Sampaikan Dan apa Yang Bisa kita Ungkapkan Kayak gitu Kalau Boleh Tahu Mas Sekuat Mas Harga Ini Berat kata Berani tampil Beda Itu memang Ya kembali lagi Motivasinya Ataupun Niat Dan Tujuan Ataupun Ya This is my life Tadi Mas Kok Sangat Berani Beda Saya Ini kan Tiga Hal yang Saya dapat Ini kan Terkait Pernikatan Mas Agra Yang Sangat Proklamator Terus Ruangannya pun Ibarat kata Di Di luar ruangan Itu kan Kalau di Penergo Masih Belum Banyak Iya kan Benar Mungkin masih Mas Agra Sendiri Yang seperti Itu Iya kan Mas Terus Pentas Ternyata Baca puisi Di Hoss Terus Di kuburan Pentas Teater Itu Sejauh Ini Mungkin Mas Yang Faktor Yang Buat Mas Agra Berani tampil Beda Itu apa Mas Mentalitinya Ya Mungkin Kesitunya Mas Lebih Ke arah Apa Yang Kenapa Kenapa Berani tampil Beda Karena Sesuatu Hal yang Berbeda Jadi kayak Gini Saya dulu Pernah Waktu SD Waktu SD Dulu Cita-cita Saya Ketika Ditanya Ada orang tua Saya Di belakang Waktu Ada istigusa Kelas 6 Kan Ketika Ditanya Mau jadi Apa Saya bilang Mau jadi Pemain bola Terus Guru Saya Itu tadi Tanya Ke anak-anak Beberapa Anak Kayak Gitu Kan Semuanya Jawabannya Ya Cita-cita Anak SD Terus Guru Saya Bila Dari Sekian Pertanyaan Yang Saya Ajukan Ke Anak-anak Itu Tidak Ada Yang Ingin Menjadi Ilmuwan Padahal Ilmuwan Itu Adalah Salah Satu Profesi Yang Mulia Dan Itu Yang Memang Karena Keilmuan Menciptakan Sesuatu Laboratori Dan Itu yang Mungkin Menjadi Motivasi Salah Satunya Karena Ternyata Untuk Menjadi Berbeda Itu Perlu Eksperimen Perlu Menciptakan Sesuatu Jadi Bukan Hanya Saya Dapat Ide Dari Sana Miripkan Semirip Mungkin Tapi Bagaimana Saya Punya Banyak Sekali Referensi Saya Kejar Banyak Sekali Referensi Dari Bumbu Itu Tadi Semuanya Yang Ada Tadi Mencoba Untuk Saya Ramu Ramu Untuk Menjadi Suatu Hidangan Yang Baru Jadi Rasanya Nanti Akan Jadi Kayak Gini Kalau Misalkan Ketemunya Kayak Gini Jadi Memang Prosesnya Adalah Saya Ingin Menciptakan Sesuatu Jadi Creating Bukan Bukan Hanya Menirukan Tapi Bagaimana Kalau Bisa Adalah Menciptakan Kuliah Jurusan Apa Saya Kuliahnya Jurusan Pendidikan Dan Sastra Bahasa Indonesia Sastra Ya Mas Berarti Kan Pantes Saja Gitu Dengan Ibarat Kata Sejauh Yang Dilaksanakan Mas Agra Yang Membuat Suatu Hal Berbeda Seperti Pada Umumnya Masyarakat Kan Ya Bagus Banget Kalau Boleh Dikatakan Kan Waktu Saya Melihat Video Mas Agra Terkait Pernikahan Itu Kan Yang Mungkin Viral Di Media Sosial Itu Ini Diponorogo Berani Membuat Seperti Ini Apakah Ini Orang Ponorogo Gitu Itu Sebenarnya Banyak Pertanyaan Kayak Gitu Itu Pertanyaan Banyak Banget Orang Yang Tanya Gede Dimana Dulu Inspirasinya Dimana Kayak Gitu Kok Berani Bikin Kayak Gini Kayak Gitu Kan Ya Memang Memang Satu Hal Yang Saya Sadari Ketika Disini Adalah Ini Tidak Bisa Dipungkiri Secara Data Bahwasanya Ponorogo Itu Salah Satu Kota Yang Memiliki Daya Literasi Rendah Kayak Gitu Literasinya Membaca Itu Sebenarnya Bukan Hanya Terkait Hal-hal Yang Berbau Tulisan Tapi Banyak Banget Yang Bisa Kita Baca Kayak Gitu Nah Itu Yang Masih Belum Banyak Ditemukan Makanya Kalau Misalkan Saya Bilang Konsep Konsep Seperti Ini Di Kota Kota Lain Mungkin Atau Di Luar Negeri Kayak Gitu Ini Sudah Banyak Sudah Biasa Tapi Karena Apa Namanya Disini Ini Jadi Satu Hal Yang Belum Biasa Akhirnya Jadi Satu Hal Yang Boom Kayak Gitu Di Sastra Arab Sastra Indonesia Mas Agra Ini Juga Kalau Benar Atau Saja Menjadi Kakang Senduk Juga Ya Mas Kakang Senduk 2016 Itu Waktu Berarti Saat SMA 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 Kelas Tiga Saya Memang Dari SMP Dari Pendidikan Pun Mulai Dari SD SMP SMA Sudah Fokus Dan Aktif Di Dunia Seni Mas SD Belum SMA Saya Dulu Itu Dikit Cuma Suka Ngedram Musik Juga Mas Penikmat Saya Sepertinya Saya Gak Bisa Juga Meskipun SD Saya Belajar Dram 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 Cuma Dasar Tempo Dan Sebagainya Enggak Enggak Yang Neko Neko Lah Kayak Gitu Terus SMP Itu SMP Nulis SMP Mulai Nulis Saya Punya Satu Novel Waktu SMP Kemarin Gak Tahu Saya Ada Di Apa Namanya Salah Satu Toko Online Tiba-tiba Ada Yang Jual Tulisan Saya Waktu SMP Saya Juga Tahu Itu Siapa Tahu Juga Itu Toko Mana Tiba-tiba Ada Apa Kok Ada Buku Saya Tulisan Masih SMP Tim Lid Sama Bikin Satu Film Waktu SMP Dulu Udah Witis Waktu SMP Udah Witis Di Usia SMP Ya Lumayan Lah Sama Siaran Sih Dulu Siaran Itu Saya Dulu Malah Karena Ibu Saya Kerja Di IIN Saya Sempat Siaran Di Rosul FM Belajarnya Dari Rosul FM Kelas 3 SMP Malah Di Penyiaran Juga Ya Penyiaran Radio Dari Itu Sudah Mulai Saya Lihat Ada Banner Tulisan Broadcasting School Di Yang Waktu Waktu itu Jadi Dari Pemain Bola Tadi Berubahlah Cita-citanya Menjadi Lebih 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 Waktu Mungkin Motivasi Aktif Di Kang Senduk Masuk Di Kang Senduk Dulu Kalau Motivasi Masuk Di Kang Senduk Memang Karena Dalam Konteks Pandangan Saya Waktu itu Pono Rogot Sangat Butuh Peningkatan Di Tingkat Pariwisata Waktu itu Biar Tidak Hanya Selesai Direok Karena Waktu Saya Jadi Kang Senduk 2016 Itu Untuk Wisata Alam Itu Masih Beberapa Hal Baru Booming Booming Beberapa Hal Itu Masih Itu Selesai Sampai Di Sana Dan Bukan Menjadi Satu Tujuan Wisata Yang Oke Terus Grebuk Surah Juga Masih Gitu Gitu Aja Itu Waktu Dulu Kan Mas Belum Istilahnya Belum Boom Belum Belum Berkembang Masih Standar Seperti Tahun Sebelumnya Yang Belum Di Konsep Mewah Sekarang Panggungnya Sudah Oke Jadi Waktu itu Masih Banyak Sekali Hal Hal Yang Menurut Saya Sebagai Anak Muda Itu Perlu Untuk Ada Pemikiran Untuk Mendandani Itu Kayak Gitu Nah Saya Mencoba Untuk Oke Mungkin Kalau Misalkan Saya Jadi Duta Saya Berada Di Dalam Suatu Sistem Mungkin Bisa Kali Untuk Merubah Mindset Mindset Seperti Itu Kayak Gitu Itu Motivasinya Dulu Ketika Masuk Apakah Motivasi Dulu Sudah Terjadi Atau Sudah Maksud Dan Motivasinya Sudah Sudah Terlaksana Mas Kalau Dilihat Sekarang Ya Kalau Sekarang Karena Banyak Sekali Teman 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 Yang Ada Di Bidang Itu Saya Rasa Dengan Perkembangan Zaman Ya Sudah Sudah Oke Lumayan Tapi Belum Kalau Skala Nilai Berapa Mas 10 Per 11 Jadi Dibat Capras Kalau Skala Nilai Gimana Saya Saya Persentase Dari Mungkin Harapan Mas Arga Waktu Mau Masuk Di Karang Senduk Terus Mungkin Berjalannya Hari Ini Gitu Mas Ya Kalau Dari sudut Pandang Waktu Itu Sebenarnya Sampai Hari Ini Mungkin Sudah 80% Kalau Sudut Pandang Hari Ini Tapi Karena Saya Sudah Bergembang Sampai Hari Ini Akan Ada Perubahan Perubahan Pola Pemikiran Kan Otomatis Jadi Standar Dasarnya Juga Sudah Jadi Berbeda Kan Kayak Gitu Kalau Sekarang Gak Tahu Berapa Persen Main Aman Aja Gak Apa Mas Yang Lihat Mas Dikit Aman Aman Nanti Kalau Tiba Tiba Booming Susah Juga Iya Juga Mas Kayak Gitu Ya Itu Jadi Kak Senduk Ada Beberapa Hal Yang Dulu Coba Saya Cetuskan Seperti Kalau Tahu Siti Tur Grebeksuro Itu Juga Saya Bersama Beberapa Teman Mencoba Menggodok Ide Untuk Riset Dan Sebagainya Itu Dari Saya Juga Ya Itu Siti Grebeksuro Saya Juga Salah Satu Yang Tergabung Di Voluntir Grebeksuro Di angkatan Pertama Kayak Gitu Lebih Aktif Untuk Memang Ingin Mencoba Gimana Caranya Tempat Atau Tanah Kelahiran Saya Ini Bisa Jadi Sesuatu Hal Yang Tidak Lagi Menjadi Suatu Hal Yang Memalukan Buat Teman Teman Kayak Gitu Karena Banyak Sekali Saya Menemukan Teman Teman Saya Yang Kuliah Di Surabaya Yang Di Luar Kota Besar Kayak Gitu Ya Mereka Itu Terkadang Malu Untuk Mengakui Bahasanya Mereka Dari Ponrogo Itu Banyak Kayak Gitu Makanya Masih Ngerasa Kayak Wah Ponrogo Besok Makanya Pola pikir Saya adalah Bagaimana Caranya Biar Bisa Merubah Mencet Itu Berarti Ponrogo Harus Kelihatan Keren Dan Anak Muda Kayak Gimana Biar Biar Kita Gini Aja Kalau Misalkan Satu Anak Satu Mahasiswa Yang Atau Satu Anak Rantaulah Yang Keluar Kota Terus Setiap Ada Gerebok Suruh Eh Kota Aku Lagi Ada Event Acara Dan Acaranya Keren Mereka Ajak Sepuluh Orang Atau Lima Orang Atau Empat Orang Aja Satu Orang Rantau Itu Kalau Misalkan Ajak Kesini Empat Orang Dikalikan Berapa Jumlah Anak Rantau Atau Mahasiswa Ponrogo Yang Ada Di Luar Kota Itu Kan Pasti Akan Jauh Lebih Melebar Pasarnya Intinya Adalah Bagaimana Anak Muda Ini Memiliki Rasa Kepemilikan Dan Juga Wah Kota Memang Berkeran Loh Jangan Disepelekan Itu Yang Jadi Keinginan Saya Seperti Itu Keinginan Yang Sangat Mulia Dan Bagus Tapi Berat Banget Itu Seberat Apa Mas Aduh Berat Kalau Seberat Apa Beratnya Bisa Dibilang Berat Banget Ya Karena Apa Namanya Ini Perlu Perlu Banyak Sekali Kerjasama Proses Yang Panjang Prosesnya Panjang Banget Itu Dan Tidak Semua Orang Betah Untuk Melakukan Hal Itu Kadang Membawa Nama Kota Sendiri Kan Malu Mungkin Ya Semua Masih Banyak Yang Berpikir Seperti Itu Teman 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 Surabaya Itu Karena Saya Sudah Jarang Surabaya Lebih Fokus Ke Ponorogo Itu Kalau Ngelok Saya Ngejek Wah Ini Loh Apa Dengkote Ponorogo Karena Mereka Kalau Misalkan Lihat Status Saya Itu Kan Saya Selalu Bikin Ini Bikin 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 C Selalu Bikin Apa Baru Tapi Apa Namanya Ya Di Ponorogo Sendiri Memang Masih Belum Siap Perlu Perlu Untuk Diedukasi Lebih Dalam Bukan Berarti Disini Tidak Tau Apa Apa Cuma Orang Ponorogo Cerdas Cerdas Pinter Cuma Perlu Untuk Lebih Di Perluas Lagi Jangkauan Referensinya Mungkin Karena Banyak 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 Hal Hal Yang Saya Temukan Disini Yang Akhirnya Saya Di Kota Besar Itu Katakanlah Reguleran Teater Main Kayak Operavan Java Di Mal Industrinya Udah Ada Tapi Apa Namanya Sementara Di Ponorogo Panggungnya Jarang Banget Betul Mas Kalau Boleh Tahu Apa Saja Yang Sudah Mas Agra Bikin Atau Yang Sudah Mas Agra Kerjakan Untuk Ponorogo Dan Mungkin Untuk Menuju Yang Diharapan Mas Agra Aduh Apa Ya Saya Sebenarnya Agak Engak Untuk Ngomong Ini Karena Nanti Seolah Terlihat Sombong Buka Mas Ini Forum Forum Saya Tidak Bergerak Sendiri Dalam Artian Saya Punya Banyak Sekali Teman Dan Tenaga Entah Dari Segala Bidang Saya Pun Belajar Dari Senior Saya Yang Sangat Banyak Yang Banyak Sekali Yang Memberi Isi Ke Otak Saya Untuk Menciptakan Hal Seperti Itu Misalkan Saya Bikin Ini Lagi Proses Untuk Kampung Wisata Yang Gang Gayam Itu Gimana Menciptakan Suatu Kampung Kecil Gang Kecil Yang Semulanya Itu Sepi Dari Jalan Raya Gitu Kan Jarang Dilewati Orang Untuk Bisa Menjadi Sesuatu Hal Yang Menarik Dan Interes Untuk Orang Orang Datang Membuat Wisata Wahana Wahana Wisata Karena Menurut Saya Pondrogo Sudah Ada Beberapa Wahana Wisata Yang Besar Cuma Wahana Wisata Alternatif Dalam Tanda Kutip Wisata Alternatif Ini Yang Menjadi Kurang Hari Ini Saya Sedang Membangun Bersama Teman-teman Setiaris Ad Itu Ada Beberapa Penggawanya Di sana Membangun Satu Kampung Wisata Namanya Gang Gayam Itu Mulai Dari Kampung Mural Terus Pabrik Empeng Jadi Wisata Edukasi Terus Sama Ada Mengenai Badik Jadi Kita Ada Edukasi Mengenai Badik Juga Dan Edukasi Beberapa Perihal Kesenian Di mana Mas Kalau boleh Tahu Itu Di Tonatan Tempatnya Tonatan Jalan Jalan Sekar Gayam Gangnya Itu Gang Masjid Lillah Hita Allah Gang Masjid Lillah Hita Allah Sekarang Kalau Misalkan Di Google Map Sudah Ada Gang Gayam Sudah 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 Diakses Gang Gayam Dan Kalau Misalkan Teman-teman Sekarang Mau Misalkan Aku mau Ngajak Adikku Atau Aku Mau Ngajak Siapalah Kayak Itu Ya Pingin Ada Guide Itu Bisa Kebetulan Sudah Ada Tur Guide Itu Anak-anak TK Diajak Kesitu Bagus Kita Lagi Memproses Bagaimana Caranya Untuk Kerjasama Bersama Sekolah Sekolah Karena Kemarin Kita Sudah Jepang Kedatangan Jepang Untuk Tour Bareng Kita Juga Di kampung Kita Terus Terakhir Kemarin Itu Kalau Internasional Ada Dari Kanada Kanada Serbia Sama Satunya Itu Amerika Itu Datang Dari Bali Mereka Datang Kesini Untuk Tau Gimana Art Space Dan Juga Kampung Seni Yang Ada Di Konrogo Karena Ada Mural Dan Mural Itu Kan Bukan Sebarang Mural Kalau Mural Mural Yang Di Pinggir Jalan Yang Di Toko Kadang Cuma Tulisan Kalau Kita Mural Memang 100% Bagaimana Seniman Yang Datang Kita Sama Seniman Nasional Itu Bagaimana Caranya Mereka Bisa Mengangkat Potensi Yang Ada Di Desa Jadi Mereka Akan Residensi Selama Seminggu Mereka Menginap Selama Seminggu Di Desa Kami Untuk Mereka Bisa Wawancara Mereka Bisa Ngelihat Apa Aja Mereka Mau Mengunjungi Visitasi Kemana Aja Kayak Gitu Nah Mereka Akan Mencerna Itu Menjadi Suatu Konsep Dasar Untuk Di Apa Istilahnya Di Alihwahan Kan Nah Menjadi Sebuah Visual Kayak Gitu Malang Itu Mas Yang Apa Itu Desa Pelangi Atau Beda Kalau Desa Pelangi Kan Hanya Warna Ya Kalau Kita Konsepnya Konsepnya Kalau Desa Pelangi Lebih Kearah Warga Desanya Sedih Nah Kalau Ini Itu Lebih Kearah Bagaimana Kita Yang Satu Di Sumur Tua Yang Satu Di Tembok Masjid Mural Itu Dia Sudah Perah ke Jepang Sudah Pameran Di Arjok Jadi Memang Kami Mengkurasi Bahwasannya Seniman-seniman Yang Bisa Hadir Setidaknya Memiliki Karya Dan Memiliki Taste Atau Kualitas Yang Bisa Dipertanggung Jawabkan Karena Apalagi Ini Berkaitan Dengan Warga Setempat Takutnya Nanti Kalau Misalkan Asal-asalan Warga Desa Yang Udah Semangat Wah Kok Gambarnya Jadi Masalah Lagi Gitu Gambar Yang Gak Bagus Kan Ya Kayak Gitu Dan Gambaran Gambaran Disana Itu Harus Berdasarkan Observasi Jadi Misalkan Oke Emping Nih Mereka Akan Angkat Soal Emping Menjadikan Visual Oh Budaya Disini Ada Pencaksilat Nih Mereka Akan Mengangkat Pencaksilat Jadi Apa Yang Mereka Lihat Apa Yang Mereka Observasi Selama Mereka Ada Di Ponorogo Mereka Akan Tuangkan Ke Visual Jadi Semuanya Memiliki Alur Dan Mereka Memiliki Apa Ya Tujuan Tujuan Tertentu Untuk Menggambarkan Yang Namanya Gang Gayam Ini Tadi Menurut Perspektif Pandang Dari Senimanya Itu Selain Gang Gayam Mas Mungkin Mas Biar Teman-teman Pun Juga Tahu Mas Agra Pernah Melakuin Apa Aja Gitu Terus Biar Menjadi Motivasi Teman-teman Juga Mas Kalau Saya Si Di Dewanta Film Juga Jadi Melalui Film Ya Melalui Film Kalau Saya Punya Beberapa Teman Juga Kadang Itu Malu Untuk Mengaku Misalnya Daftar Lomba Nasional Ya Film Itu Malu Untuk Daftar Sebagai Nama Ponrogo Nah Ini Jadi Kadang Didaftarkan Jogja Didaftarkan Pola Pikirnya Mungkin Karena Ponrogo Emang Bisa Bikin Gini Nah Sedangkan Saya Sama Teman-teman Itu Mencoba Untuk Mematahkan Perspektif Pandang Itu Jadi Kemarin Pernah Bikin Yang Namanya Politik Kopi Panas Untuk Masuk ACFS KPKRI Terus Ada Beberapa Lagi Kayak Ayu Ayu Itu Video Klip Puisi Jadi Sebenarnya Kalau Video Klip Puisi Lebih Ke Arah Film Narasi Film Narasi Berapa Menit 5 Menit 5 Menit Itu Kemarin Menang Di Dewan Kesenian Riau Menang Di Dewan Kesenian Riau Itu Sama Ya Intinya Untuk Menggarap Beberapa Project Project Apa Namanya Luar Kota Yang Coba Saya Tarik Untuk Ke Ponrogo Jadi Misalkan Orang Jakarta Wah Aku Pengen Bikin Video Klip Blah Blah Gitu Kan Tapi Saya Kan Gak Mau Kalau Misalkan Saya Gak Pake Tim Saya Kan Kayak Gitu Nah Akhirnya Dari Kos Untuk Memberangkatkan Ke Surabaya Kan Jadi Mahal Nah Jadi Lebih Baik Adalah Talent Atau Artis Yang Kesini Nah Dengan Begitu Saya Bisa Mengeksplore Ponrogo Untuk Tempat-tempat Wisatanya Alam 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 Kayak Gitu Bisa Saya Explore Wah Ini Ada Potensi Orang Ini Dia Punya Nama Disana Kayak Gitu Saya Ingin Mengenalkan Ponrogo Melalui Dia Dari Video 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 Jadi Saya Ngesupkan Kesitu Seperti Itu Beberapa Ajalah Yang Lain Apalagi Ya Kayak Misalkan Bikin Buku Puisi Juga Makanya Saya Selalu Saya Itu Buku Puisi Saya Itu Judul Nya Kan Catatan Kelana Jadi Bicara Masalah Pengelanaan Atau Perjalanan Bahasanya Saya anak rantau Di Surabaya Saya ini Merantau Di Surabaya Kan Kayak Gitu Di Surabaya Saya Dapat Apa Aja Semuanya Itu Saya Rangkum Jadi Puisi Puisi Ini Saya Bawa Pulang Ke Ponrogo Sebagai Refleksi Nah Hari Ini Saya Juga Sedang Dalam Proses Penulisan Saya Nulis Itu Dari Mulai 2018 2017 2018 Sampai Dengan 2020 Terakhir Ketika Saya Di Surabaya Saat Ini Saya Lanjutkan Lagi Untuk Memperbandingkan Apa Perjalanan Saya Yang ada Di Surabaya Yang 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 Ponrogo Ketika Saya Membawa Pola Pikir Bukan Membawa Pola Pikir Tapi Merepresentasikan Mengaplikasikan Hal Yang Sudah Saya Dapat Di Surabaya Ini Tadi Untuk Saya Terapkan Di Ponrogo Nah Ini Coba Saya Godok Untuk Menjadi Sebuah Puisi Juga Siapa Tahu Ini Masih Berusaha Siapa Tahu Ini Bisa Apa Namanya Menjadi Salah Satu Hal Yang Yang Apa Ya Menjadi Referensional Kayak Gitu Bahwasannya Oh Ternyata Karena Banyak Anak-anak Ponrogo Yang Udah Rantau Ke Kota Besar Akhirnya Banyak Banget Kan Nah Akhirnya Kenapa Saya Ingin Menciptakan Ini Ini Salah Satu Cara Saya Untuk Mencoba Secara Psikologis Teman-teman Ini Bagaimana Ya Mbok Pulang Kayak Gitu Ayo Bangun Jadi Kayak Misalkan Tagline Saya Sebenarnya Akhirnya Dari Tulisan Pusisi Ini Selalu Di Akhir Akhir Bukunya Itu Akan Saya Tulis Bahwa Pulang Ternyata Jalan Tualang Kayak Gitu Jadi Gak Ada Selesainya Kayak Gitu Tapi Ini Masih Belum Belum Dilaunching Belum Kalau Yang Catatan Kelana Sudah Catatan Kelana Sudah Launching Saya 2022 Sudah Saya Keluarkan Untuk Catatan Kelana Cuma Memang Secara Sudut Pandang Secara Kepenulisan Itu Masih Kurang Kenapa Bisa Demikian Karena Namanya Catatan Kelana Saya Ingin Benar Benar Ini Menjadi Catatan Bagi Saya Untuk Ini Pengelanaan Saya Saya Dari Nggak Bisa Nulis Dari Belajar Nulis Mencoba Teorinya Ini Sampai Akhirnya Saya Menemukan Oh Ini Dari Saya Jadi Itu Yang Saya Rekam Di Buku Itu Bukan Mengenai Puisinya Kayak Gini Jadi Saya Bisa Ngeliat Oh Di Tahun 2017 Ternyata Saya Masih Menyih-menyih Oh Tahun 2018 Tiba-tiba Saya Jadi Aktivis Ternyata Saya Berubah Jadi Orang Yang Kaya Gini Rekam Jejak Apa Itu Historical Itu Yang Masagra Ini Kan Artinya Memikirkan Perkembangan Daerah Sangat Sangat Banter Atau Sangat Kuat Banget Karena Mungkin Ya Satu Masagra Itu Mempunyai Visioner Di Dalam Sebuah Perjalanan Hidupnya Yang Direpresentasikan Ke Kota Ponrogo Mas Ya Kalau Boleh Tanya Perkembangan Ponrogo Mungkin Dari Masagra Sebelum Ke Surabaya Terus Di Surabaya Terus Pulang Penrogo Perkembangannya Penrogo Hari ini Bagaimana Mas Ya Bagi saya Perkembangannya Memang Kalau misalkan Dibilang Secara Sudut Pandangnya Kita Lihat dulu Dari Dari Mana Kayak Gitu Kan Kalau Dari Sudut Pandang Entertainment Ini Sudah Sudah Lebih Baik Daripada Ketika Sebelum Saya Ke Surabaya Ya Kayak Gitu Tapi Kalau Misalkan Bicara Masalah Segi Pembangunan Sumber Daya Sumber Masih Belum Karena PRnya Masih Banyak Banyak Untuk Penrogo Kayak Gini Kalau Misalkan Baca Sejarah Bahwasannya Penjajahan Di seluruh Dunia Ini Itu Bukan Perkara Perangnya Yang Pertama Kali Dijajah Itu Bukan Perangnya Tapi Perkara Idealismenya Perkara Kepitnarannya Keilmuannya Itu Yang Dijajah Pertama Kali Makanya Kita Dibodohkan Selalu Dibodohkan Semua Penjajahan Target Utama Pertama Membodohkan Masyarakat Pola Fikir Pola Fikir Harus Dijatuhkan Dulu Baru Mereka Penjajah Akan Membangun A, B, C, D, dan Sebagainya Itu Yang Mungkin Ini bisa menjadi Referensi Juga Bahwasannya Untuk Sebelum Kita Sebelum Bikin Itu Ayo Kita Coba Mengkaji Lebih Banyak Lagi Oh Ponorogo Itu Butuh Apa Oh Ponorogo Itu Secara Orangnya Sudah Siap Jangan Jangan Nanti Ketemu Bule Mereka Masih Grogi Masih Apa Namanya Kaget Masih Kagok Dan Ini Yang Menjadi Titik Poin Buat Saya Ayolah Kita Cobain Makanya Saya Bergeraknya Itu Di Karya Kenapa Karena Kalau Dari Karya Saya Bisa Ngomong Saya Bisa Bicara Masalah Oh Sepertinya Kita Butuh Untuk Belajar Mengenai A Oh Kita Perlu Belajar Mengenai B Jadi Tidak Langsung Membangun Sesuatu Hal Yang Besar Kita Mulai Dari Kecil 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 Menjadi Pula Salju Besar Misalkan Contoh Konkretnya Gang Gayam Mas Andre Dan Kawan Kawan Sebelum Saya Masuk Setiaris Sudah Mencoba Masuk Memahamkan Masyarakat Mengedukasi Masyarakat Itu Dari 2018 Sudah Lama Banget 5 Tahun Dari 2018 Itu Mencoba Untuk Membangun Pula Pikir Masyarakat Jadi Mulai Bergerak Untuk Apa Istilahnya Mereka Mencoba Mulai Bergerak Untuk Bikin Gambar Gambar Kecil Kecilan Kayak Dibu Di Jembatan Lalu Apa Namanya Memperkenalkan Mengenai Kesenian Dikit demi Sedikit Dari 2018 Tahun 2020 Pandemi Pulang Luar Kota Pulang Semua Tahun 2021 Kita Mulai Mencoba Untuk Bikin Satu Perunjukan Teater Lalu Kita Bikin Tentang Film Kita Bikin Tentang Ada Stand-up Juga Waktu Itu Terus Ada Apa Namanya Musik Ada Ini Nah Dari Yang Semulanya Masyarakat Itu Benar-benar Awam Dari Masyarakat Yang Sebelumnya Itu Jam 9 Kita Ditelepon Mas Beri Benny Hari ini Mereka Semua Support Karena Mereka Sudah Mulai Tahu Dampaknya Kepada Saya Seperti Apa Dan Hari Ini Kalau Misalkan Kita Bikin Kayak Gini Mau Masyarakat Kerja Bakti Sudah Bergerak Dari Dampaknya Nah Itu Yang Saya Maksud Untuk Pola Pikirnya Yang dibangun Jangan Langsung Kalau Misalkan Saya bangun Event Yang Besar Sekalanya Gede Pasti Ada Protes Dari Masyarakat Karena Mereka Belum Siap Kan Jadi Mas Dapat Protes Ini Dari Ya Lika Likulah Ya Sama Kita Juga Kayak Gitu Ketika Ketika Dulu Kita Selalu Dibilang Kelompok Idealis Sebenarnya Kita Idealis Karena Kita Punya Satu Tujuan Ketika Yang Lain Sudah Bilang Profit Kayak Gitu Kan Kita Ingin Kita Juga Profit Gitu Tapi Apa Namanya Gimana Yang Lebih Selain Profit Mas Jadi Harus Dua-duanya Harus Jalan Profit Jalan Tapi Bagaimana Kita Melakukan Suatu Pembangunan Kebudayaan Jalan Kayak Gitu Tidak Tidak Berhenti Kayak Gitu Makanya Harus Dikit Demi Sedikit Bahkan Target Kita Itu Kalau Orang Lain Wah Gimana Caranya Bikin Usaha Atau Bikin Itu Dalam Waktu Secepat Mungkin Kita Untung Tidak Target Kita Minimal Di Tiga Tahun Jangka Waktunya Jadi Selama Tiga Tahun Kita Sudah Sadar Soro Soro Tiga Tahun Kita Sudah Bilang Tiga Tahun Kita Dicaci Magi Dihucut Dlll Sebagainya Kita Sudah Siap Dengan Itu Makanya Ketika Target Kita Kalau Bisa Lima Tahun Wahana Wisata Ini Tadi Buat Masyarakat Desa Kayak Gitu Berarti Kalau Sekarang Berapa Tahun Ini Kita Sudah Jalan Dua Tahun Dua Tahun Berarti 2026 Mas Iya 2026 Tapi Untuk Hari Ini Alhamdulillah Masyarakat Sekarang Sudah Sudah Oke Mereka Sudah Paham Apalagi Dengan Kedatakan Beberapa Turis Terus Kegiatan Kegiatan Yang Terus Perekonomian Masyarakat Akhirnya Sedikit Banyak Ada Berpengaruh Seperti Akhirnya Sudah Ada Cafe Terus Pabrik Empeng Sudah Mulai Dikenal Oleh Orang Orang Kayak Gitu Jadi Mereka Sudah Mulai Bisa Merasakan Dari Dampak Ini Meskipun Belum Ini Kita Lagi Perencanaan Ingin Bikin Taman Bermain Anak TPA TBA Taman Taman Bermain Anak Yang Notabene Kita Ingin Bikin Tempat Permainan Anak Yang Tradisional Jadi Kayak Gobak Sodor Kayak Gitu Kita Lagi Berpikir Kayak Gitu Kayak Engkling Tapi Kita Bikin Kita Bikin Konsepnya Memang Gimana Caranya Ya Karena Yang Bangun Adalah Juga Teman Teman Setiaris Yang Notabene Berkesenian Bagaimana Konsepnya Tetap Oke Tapi Kita Bisa Tujuannya Bagaimana Kita Bisa Mengurangi Dampak Penggunaan Gadget Ke Anak Anak Karena Sudah Mulai Wah Gila Banget Sekarang Itu Dampaknya Itu Luar Biasa Bagi Anak Kecil Mas Aku Kan Juga Kadang Mikir Mas Adanya Perkembangan Teknologi Ini Kalau Untuk Anak Dewasa Mungkin Sangat Bagus Perkembangan Karena Kita Sudah Bisa Mau Filter Itu Luar Kecil Luar Luar Biasa Parah Saya Sampai Kadang Itu Berpikir Apa Jangan Jangan Semua Anak Sejaman Sekarang Instant Apa Instant Pokoknya Aku Buka Ini Harus Untung Enggak Melalui Proses Kayak Gitu Bahkan Ada Beberapa Hal Kayak Misalkan Dia Tidak Punya Skillnya Misalkan Contoh Misalkan Videografer Misalkan Videografer Karena Dia katakanlah Di sekolah Itu Sering Video Teman-temannya Dan sebagainya Tapi Mereka Belum Paham Skillsnya Mereka Belum Paham Prosesnya Tiba-tiba Langsung Terjun ke Industri Ngerusak Harga Harga Harus Untung Mereka Tidak Paham Prosesnya Bahwasannya Untuk Suatu Profesi Itu Mereka Perlu Punya Skills Mereka Perlu Punya Kemampuan Mereka Perlu Punya Etika Kompetensi Dan sebagainya Kayak Gitu Gak Gak Sekedar Hanya Tanggapan Kuah Punya Alat Api-apian Alat Bukan Kayak Gitu Padahal Sinten 250 Jadi Aduh Apa Ya Ini Salah Satu Dampak Dari Media Sosial Semuanya Pengen Instant Semuanya Pengen Karena Di Media Sosial Kita Selalu Disajikan Cara Cepat Mencari Uang Cara Cepat Dapat Uang Saya Enggak Pernah Angkat Film Itu Film Judulnya Sawang Sinawang Sawang Sinawang Sawang Sinawang Mengangkat Tentang Itu Jadi Semuanya Minta Instant Gimana Tips Menjadi Sukses Tapi Mereka Tidak Bicara Masalah Bagaimana Prosesnya Untuk Bisa Belajar Dapat Skills Yang Kayak Gini Sehingga Hargaku Bisa Jadi Lebih Mahal Sehingga Value Ini Jadi Lebih Mewah Lebih Tinggi Kayak Gitu Padahal Dari Itu Valia Lebih Tinggi Seorang Saya Pernah Dari Setriadi Itu Pernah Moto Pakai Asus Zenfone 2 Yang Waktu Itu Kameranya Masih 2 Megapix Sos Tapi Hasilnya Bisa Tetap Bagus Ada Juga Temen Saya Yang Masih Pakai Kamera Analog Dan Hasilnya Jadi Sekarang kan Wah Nek FUJI Rauke Wah Nek Orang Sony Rauke Tak sebut KP Sisan Ben Orang Nek Seng Merry Jadi Semuanya Disebut Padahal Yang Paling Penting Adalah Sumber Daya Manusianya Api Apian Rensa Bukan Api Apian Rensa Tapi Bagaimana Taste Bagaimana Referensi Bagaimana Kamu Bisa Mengolah Bahkan Dari HP Kayak Gitu Ya Oke Ini HP Oke Aku Punya HP Yang Kayak Gini Tapi Ini Karakternya Shaking Banget Dan Sebagainya Aku Bisa Buat Apa Dari Hal Yang Kayak Gini Itu Yang Dilatih Kayak Gitu Itu Dampak Dari Perkembangan Teknologi Dan Itu Sebenarnya Juga Bukan Buruk Itu Juga Pun Bagus Karena Ada Alat Alat Yang Proper Dan Bagus Saya Pun Juga Terbantu Dengan Itu Cuma Memang Akhirnya Banyak Untuk Orang-orang Yang Seharusnya Tidak Manja Akan Alat Kayak Gitu Yang Perlu Dikaris Bawai Karena Akhirnya Sekarang Klien Pun Alat Mopo Wah Gak Lolos Seleksi Padahal Dia Bikin Alat Kayak Gitu Bisa Bikin Sesuatu Hal Yang Oke Banget Mungkin Kayak Gitu Karena Apa Namanya Pengalamannya Dia Banyak Banyak Belajar Banyak Tambah Referensi Banyak Banyakin Ini Kalau Menurut Saya Saya Ini Orang Yang Mengamini Bahwasannya Isi Otak Isi Hati Itu Jauh Lebih Penting Daripada Use Alat Alat Daripada Apa Namanya Benda Benda Mati Alat Masih Sambung Kayak Tadi Apa Namanya Alat Itu Kan Benda Mati Semuanya Benda Mati Itu Hanya Membantu Manusia Bukan Manusia Yang Apa Namanya Digerakkan Oleh Alat Tapi Alat Yang Digerakkan Oleh Manusia Jadi Bagaimana Referensi Bagaimana Kreativitas Inovasi Dan Sebagainya Itu Yang Perlu Untuk Dipelajari Lebih Lanjut Saya Dalam Sehari Itu Bisa Menghabiskan Beberapa Konten Yang Saya Tonton Ataupun Bisa Menghabiskan Beberapa Film Atau Membaca Buku Setiap Hari Setiap Hari Kalau Tidak Baca Buku Berarti Nonton Film Kalau Tidak Nonton Film Berarti Saya Nonton Konten Jadi Kenapa Karena Semakin Banyak Referensi Semakin Kita Melihat Dunia Lebih Luas Semakin Kita Akan Punya Banyak Ilmu Dan Hari Hari Ini Yang Bisa Membangun Tidak Usah Bilang Wah Ini tugasnya Pemerintah Wah Ini tugasnya Siapa Tapi Bagi Saya Ini Tanah Kelahiran Dan Di Tanah Kelahiran Ini Kamu Itu Besar Dan Dihidupi Besar Dan Dihidupi Dari Tanah Ponorogo Ini Ada Sedikit Banyak Jasa Ponorogo Untukmu Jadi Bukan Terkait Masalah Siapa Pemerintah Bagaimana Kebijakannya Dan Lain Sebagainya Tapi Ayo Kita Improve Terhadap Diri Tergantung Kita Sendirinya Karena Itu Bukan Hanya Tentang Monorogo Tapi Tentang Diri Kalian Sendiri Juga Ngomongin Pemerintah Mas Kembali Oke Gayam Saya Lihat Itu Ibarat Kata Project Yang Sangat Besarlah Artinya Mungkin Berjalannya Dua Tahun Ini Apakah Memang Dari Pemerintah Sudah Melirik Akan Project Dululah Kalau Pemerintah Desa Sebenernya Sudah Aware Sama Kita Alhamdulillah Mereka Sudah Aware Mereka Secara Kemarin Juga Dateng Menyaksikan Langsung Sudah Ada Support Untuk Kita Memang Secara Secara Desa Dan Beberapa Program Kita Ada Yang Sudah Dijalankan Oleh Pemerintahan Desa Untuk Ibu PKK Seperti Bate Dan Emping Itu Di Ya Karena Kita Kalau Misalkan Bicara Masalah Modal Kita Kan Juga Masih Pribadi Akhirnya Sekarang Diambil Alih Desa Alhamdulillah Programnya Berjalan Dengan Baik Kayak Gitu Kan Ya Meskipun Kalau Misalkan Secara Kebijakan Pemerintah Di Area Gang Saya Gang Gayam Sama Teman-teman Setiaris Itu Secara Keseluruhan Itu Ya Kita Masih Bergerak Secara Pribadi Dan Rata-rata Funding Kita Atau Pendanaan Kita Itu Memang Dari Pribadi Ataupun Dari Komunitas Lain Seperti Dari Teman-teman Ada Kolektif Juga Di Semarang Namanya Histeria Kemarin Dari NGO Jepang National For Global Dialogue Dari Jepang Itu Terus Selain Itu Mungkin Dari Donatur Masyarakatnya Sendiri Kita Cari Sponsor Sendiri Dan Iuran Dari Teman-teman Yang ada Di Dalamnya Sendiri Jadi Masih Secara Pendanaan Kita Masih Belum Ada Kalaupun Support Secara Mental Budaya Atau Apapun Itu Juga Kita Masih Menunggu Si Tiket Baik Dari Pemerintahan Untuk Ayo Datang Ke Desa Kami Gitu Kan Ayo Kami Siap Untuk Apa Namanya Bekerjasama Dalam bidang Pariwisata Untuk Desa Wisata Ini Saya Langsung Saya Lihat ke Kameran Lihat Langsung Datang Gak Apa Mas Kayak Gitu Jadi Ya Sementara Ini Memang Masyarakat Setempat Itu Akhirnya Yang Membangun Desa Itu Dan Keren Bagi Saya Masyarakat Setempat Untuk Desa Ganggayam Ada Di Bapak Bapak Ibu Um Tante Anak Pemuda Itu Semuanya Sudah Mulai Gotong Royong Untuk Memujudkan Desa Ini Kayak Gitu Kalau Investor Mas Ada Yang Mas Belum 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 Sampai Detik Ini Belum Kemarin Sumpet Ada Yang Tanya Tanya Ya Cuma Masih Belum Juga Ada Tindak Lanjut Gak Tahu Sih Tapi Saya Kami Tidak Tidak Pernah Terlalu Berharap Terhadap Hal Seperti Itu Yang Penting Kita Jalan Dulu Aja Makanya Kalau Digita Itu Semboyanya Seni Kanti Laku Yaudah Berkesenian Aja Sambil Jalan Aja Dan Kita Tidak Berusaha Untuk Apa Ya Kayak Gini Kita Itu Menciptakan Magnet Atau Pusaran Jadi Kita Nggak Nyari Keluar Tapi Bagaimana Yang Luar Bisa Datang Ke Kita Karena Terkadang Kalau Kita Nyari Keluar Kita Nyari Orang Di Luar Terkadang Justru Mereka Setengah Setengah Atau Nggak Minat Nggak Niat Beneran Tapi Kalau Mereka Mendatangi Kita Itu Bagi Kami Oh Itu Sudah Satu Etikat Baik Dari Mereka Dan Mereka Memang Pengen Bener Bener Mengenal Kita Jadi Menciptakan Pusaran Siap Masuk Desa Tonatan Masuknya Tonatan Desa Tonatan Kalau Keluran Tonatan Kalau Kejamaatannya Masih Kejamaatan Ponorogo Tapi Pinggiran Perbatasan Langsung Dengan Desa Siman Mas Ini Mungkin Terakhir Mas Oke Berapa Menit Kita Oh Hampir Satu jam Oke 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 Ya Biasanya Seperti Ini Berjam Jaman Gimana Gimana Untuk Yang Terakhir Harapan Mas Nergah Mungkin Mungkin Ini Bisa Dijab Dari Hati Yang Terdalam Oke Yang Harapan Mas Harga Untuk Ponorogo Kejepan Mas Apa Ya Untuk Kalau Untuk Ponorogo Ya Harapan Saya Sebenarnya Ya Ayo Terus Berkembang Berkembang Satu Hal Bagi Saya Bahwasannya Kita Tidak Perlu Ikut Ikut Kayak Surabaya Jakarta Dan Sebagainya Jangan Pernah Ikut Ikut Kayak Gitu Kalaupun Kita Tetap Menjadi Desa Biarkan Kita Menjadi Desa Tapi Bagaimana Pola Pikir Kita Bisa Lebih Jauh Daripada Orang Kota Karena Apa Namanya Ketika Semua Sudah Menjadi Gedung Ketika Semua Sudah Menjadi Pabrik Ketika Semua Sudah Maju Dengan Segala Macam Teknologinya Mereka Akan Penat Dan Desa Atau Sawah Atau Hutan Atau Apapun Itu Itu Yang Akan Menjadi Hal Yang Paling Dicari Betul Karena Ketenangan Itu Adalah Unsur Yang Paling Dicari Dari Manusia Kayak Seperti Puisi Mungkin Bisa Mau Yang Mau Nyuplik Nanti Dibikin Tiktok Baiklah Terima kasih Mas Aga Terima kasih Oh iya Mas Satu Lagi Mas Mungkin Ini Titipan Mas Oke Gimana Mungkin Pesan Kesannya Podcast Penerogo Mas Merasa Podcast Penerogo Ini Oke Banget Tempatnya Sudah Proper Studionya Oke Dan Perbincangannya Pun Juga Berisi Ada Dagingnya Jadi Buat Teman-teman Semuanya Yang ada Di luar Sana Saya Sangat Merekomendasikan Kalian Untuk Terus Mengikuti Podcast Penerogo Karena Disini Kalian Bisa Bahas Mengenai Apa Aja Yang Tentunya Dari Sini Mungkin Suara-suara Seperti Saya Yang Punya Keresahan Keresahan Seperti Tadi Itu Bisa Didengar Oleh Masyarakat Luas Kayak Gitu Mungkin Kalian Juga Mungkin Suatu Hari Nanti Yang Biasanya Cuma Komen Komen Di Instagram Di Konokon Itu Untuk Ngkritik Sesuatu Kayak Gitu Mungkin Nanti Kalian Bisa Mengungkapkan Itu Atau Diwakilkan Oleh Seseorang Yang Entah Duduk Di Kursi Ini Siapa Lagi Kayak Gitu Kan Dan Mungkin Ini Bisa Menjadi Salah Satu Power Untuk Akhirnya Bagaimana Apa istilahnya People Power Jadi People Power Untuk Mengungkapkan Suatu Kritik Atau Keresahan Sehingga Bisa Bisa Didengar Jauh Lebih Luas Untuk Kalangan Kalangan Yang Ada Di Atas Kita Jadi Semoga Podcast Ini Terus Menjadi Besar Jadi Jangan Lupa Support Untuk Podcast Ponorogo Subscribe Like Comment Share Sebanyak Banyaknya Kemana Pun Ke Tetangga Ke Teman Ke Grup Keluarga Ke Grup Karang Taruna Facebook Facebook Atau Kemana Pun Terima kasih Mas Harga Waktunya Mas Terima kasih Mas Mas Sudah Diundang Disini Saya Merasa Terhormat Senang Sekali Semoga Nanti Podcast Ponorogo Semakin Jaya Terima kasih Mas Baiklah Kita Tutup Dengan Bacaan Alhamdulillah Mas Baiklah Teman Terima Kasih Atas Waktunya Yang Telah Menonton Kita Tutup Dengan Bacaan Alhamdulillah Alhamdulillah Hidup Amin